Saudara Kedutaan Besar Jerman di Jakarta telah menyampaikan permintaan maaf atas protes yang dilayangkan kementerian luar negeri terkait dengan kedatangan salah seorang staffnya ke Sekretariat FPI. Yang Anda saksikan ini saudara merupakan foto salah satu staff Kudubes Jerman yang datang ke Sekretariat FPI di Petamburan Jakarta. Foto ini ramai diperbincangkan setelah FPI sebelumnya mengklaim kedatangan staff Kudubes Jerman berkaitan dengan insiden tewasnya anggota FPI di Toh Cikambek. Kementerian Luar Negeri menyatakan Kedutaan Besar Jerman telah menyampaikan permohonan maaf saat dipanggil Kemenlu untuk memberi penjelasan tentang kedatangan staffnya ke Sekretariat FPI. Terkait hal ini Kementerian Luar Negeri telah memberikan penjelasan melalui situs kemlu.go.id. Dari siaran pers itu dijelaskan pada hari Minggu 20 Desember 2020, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kegiatan staff Kedutaan Jerman di Jakarta yang mendatangi sebuah organisasi di Petamburan beberapa hari yang lalu. Dalam pertemuan, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staff Kedutaan di Sekretariat Organisasi itu atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan. Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubus Jerman menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian itu. Kedubus Jerman sendiri telah menyampaikan keterangan tertulis soal kedatangan staffnya ke Sekretariat FPI. Berikut ini adalah keterangan tertulis Kedutaan Jerman yang kami kutip dari laman kompas.com yang melansir dari situs The Show Well. Kedutaan Besar Jerman menyesali kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia kami. Kami menegaskan bahwa tidak ada tujuan politis apapun di balik kunjungan tersebut.